Hai teman-teman selamat datang di channel MGB Garden salam satu sekop di video kali ini saya akan membuat satu ramuan yang terdiri hanya dari dua bahan tapi memiliki tiga hasil sekaligus penasaran mau tahu apa yang akan kita bikin hari ini ikutin terus videonya ya ya teman-teman tanpa menunggu lama lagi Mari kita sambut bintang tamu kita pada video kali ini yaitu ya teman-teman inilah larutan yang akan kita buat pada video kali ini dan ini pula yang akan kita manfaatkan teman-teman bisa menebak apakah ini bisa kelihatan nggak dari situ apa ini terlihat mengambang di sini warnanya sih cantik ya seperti larutan sesuatu dan kalau dibuka baunya sungguh menyengat menyengatnya sih tapi menyengat enak sih temen-temen tapi kalau kebanyakan mual juga sih ya teman-teman ini adalah larutan kulit bawang kalau biasanya limbah kulit bawang hanya kita buang begitu saja tapi kali ini akan kita manfaatkan karena sebenarnya di dalam kulit bawang itu mengandung banyak sekali senyawa-senyawa dan zat-zat yang berguna bagi tanaman apakah itu Oke langsung aja kita bahas ya yang pertama kulit bawang itu kaya akan mineral teman-teman di situ ada kalsium ada magnesium ada fosfor ada zinc ada zat besi nah selain itu kandungan dari kulit bawang adalah hormon auksin dan giberelin yaitu hormon yang bisa memacu pertumbuhan tanaman dan yang ketiga kulit bawang itu mengandung senyawa flavonoid dan acetogenin nah senyawa yang saya sebutkan tadi acetogenin dan flavonoid itu berfungsi sebagai anti hama jadi dia bisa merusak sistem pencernaan dari serangga kalau kadarnya sedikit dia itu bisa membuat serangga jadi nggak doyan makan teman-teman tapi kalau kadarnya banyak bisa menyebabkan serangga keracunan Oke teman-teman tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ikuti cara membuat ramuan ini Hai 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 nah teman-teman setelah larutannya jadi langsung aja kita aplikasikan pada tanaman yang pertama akan kita buat sebagai pesticida nabati atau kita sebut juga biopestisida Oh ya yang paling penting diperhatikan ketika kita mengaplikasikan pesticida ataupun pupuk organik cair yang display seperti ini pastikan kita mengaplikasikannya pada sore hari menjelang maghrib seperti itu atau pagi hari sebelum matahari terbit ya karena apa karena kita memberikan waktu agar cairan ini meresap ke dalam daun sehingga ketika matahari terbit cairanya udah kering kalau dalam keadaan terik kita semprot kita spray itu bisa membakar daun teman-teman terima kasih selamat menikmati 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 Cara menyiram yang baik itu bukan disiram pada daunnya Tapi disiram pada media tanamnya Karena tujuan dari penyiraman ini adalah perakaran Akar yang akan menyerap sari-sari, pati, unsur-unsur hara di dalam tanah Dan nutrisi-nutrisi yang lainnya Ditransfer ke atas ke daun, dimasak, dilakukan fotosintesis untuk pertumbuhan tanaman Selain serangga dan ulat juga bisa digunakan sebagai anti jamur ya teman-teman Mengandung zat yang bisa melawan hama-hama ya Di antaranya itu tadi acetogenin, flavonoid dan ada juga zat saponin Nah teman-teman begitu saja video kali ini Bagaimana apakah teman-teman tertarik untuk mencoba membuat pesticida nabati di rumah Ingat jangan dibuang ya kulit bawangnya Atau paling tidak teman-teman bisa memasukkan kulit bawang itu ke dalam komposter ya Jika teman-teman komposternya tidak menggunakan cacing Kulit bawang tidak masalah Masuk ke dalam komposter Tapi kalau teman-teman mengkomposnya dengan dibantu oleh cacing Kulit bawang itu bukanlah makanan kesukaan cacing gitu Jadi cacingnya itu kurang suka gitu Dia tidak akan memakan si kulit bawang ini Bisa-bisa dia kabur teman-teman karena aroma kulit bawang ini Aroma bawang-bawangan itu tidak disukai oleh cacing Jeruk dan bawang-bawangan Itu makanan yang tidak disukai cacing Oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti video saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Share kepada orang yang membutuhkan Dan subscribe channel ini Terima kasih Selamat berpuasa ya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye Bye